Bersambung... Kepada Dewan Juri yang saya muliakan dan hadirin yang berbahagia Tiada kata yang indah dan pantas untuk diucapkan Selain puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah melimpahkan rahmat dan garunianya kepada kita berupa kesehatan Dan dengan kesehatan itulah kita dapat bertatap muka tanpa halangan yang berarti Marilah kita ucapkan dengan bacaan Alhamdulillah wa syukrulillah Salawat serta salam semoga tercurah kepada beliau Nabi Muhammad SAW Beliau lah sosok reformis sejati yang tidak kenal korupsi, kolusi, dan nepotisme Dan umat Islam ini maju karena pemimpinnya tidak kenal KKN Hadirin yang berbahagia Saya disini akan menyampaikan pidato dengan judul Menciptakan generasi muda yang berintek, imtat, dan berahlakul karimah Sudah menjadi rahasia umum bahwa generasi muda adalah tunas bangsa Yang nantinya akan meneruskan perjuangan dalam mengangkat herkat dan martabat bangsa Serta meneruskan perjuangan dalam membangun bangsa Namun di sisi lain kita melihat Sekarang ini telah terjadi dekadensi moral di kalangan generasi muda Sehingga perbuatan mereka mengarah pada perbuatan negatif dan cenderung kriminal Contohnya Banyaknya tawuran pelajar, minuman keras, bahkan pergaulan bebas Kalau hal ini tidak disadari oleh semua pihak Termasuk pemuda itu sendiri Maka tidak lama lagi bangsa ini akan hancur dan menjadi sampah di mata dunia Oleh karena itu Semangat untuk belajar Semangat untuk berkarya Dan semangat untuk berkreasi pada generasi muda harus dibangkitkan Di samping itu harus disertai dengan iman dan takwa yang kuat Perhatikan pepatah Arab berikut Kun Jadilah kamu seseorang Walaupun kakimu berada di bumi Tetapi mempunyai cita-cita setinggi bintang soraya Hadirin yang dimuliakan Allah Ini memberi motivasi Agar generasi muda mempunyai cita-cita yang luhur Ingat Tanpa cita-cita Orang malas untuk berkarya Tanpa cita-cita Orang malas untuk berkreasi Dan tanpa cita-cita Orang malas untuk belajar Al-Quran sendiri telah motivasi Berupa kemulian derajat bagi orang-orang yang berilmu Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 Artinya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu Di antaramu beberapa derajat Hadirin yang dirahmati Allah Dalam mencari ilmu Kita hendaknya mengambil suri tauladen dari lebah Anda tahu lebah? Lebah ketika menghisap madu Tidak pernah beda-bedakan Antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang lain Antara bunga yang satu dengan bunga yang lain Dari semua itu akan menghasilkan dua hal Yaitu lilin dan madu Kita tahu lilin dapat memberikan cahaya saat tidak ada lampu Sedangkan madu dapat mengobati berbagai macam penyakit Begitu juga dengan belajar saudara-saudara Jangan pernah membeda-bedakan Antara pelajaran yang satu dengan pelajaran yang lain Antara ilmu umum dengan ilmu agama Tetapi semuanya harus kita kuasai dengan baik Agar nantinya dapat menciptakan generasi muda Yang beriptek, intak, dan berahlakul karimah Ingat, iptek tanpa intak Akan menciptakan generasi yang korup dan manipulator yang handal Sebaliknya intak tanpa iptek Akan menciptakan orang-orang yang kolat Dan susah untuk diajak maju Hadirin yang berbahagia Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua Khususnya bagi generasi muda Agar kita sadar akan tanggung jawab kita Sebagai tunas bangsa yang siap membawa agama dan negara ini maju Aman, tentram, serta mendapat ridho dari Allah Sesuai badatun to yibatun warabun gofur Terima kasih atas perhatian dari hadirin Apabila ada kesalahan saya mohon maaf Saya akhiri Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas perhatian dari hadirin